Sekarang bikin gambar sesuai ukuran ini Gambar ini saya download di website studycatcam.com Ayo langsung mulai Pertama bikin skep dan pilih exit line Selanjutnya bikin sebuah pola Setelah bikin pola seperti ini Langsung extrude Bagian ini terlebih dahulu Dengan ukuran ketinggian 64 Oke, setelah seperti ini Pergi ke menu ini, Ecclusion Klik kanan Visibility Langsung saja extrude Klik bagian ini Bagian ini Pilih join Isikan kolom 19 Oke Pergi ke menu skep lagi Klik kanan Hilangkan visibility-nya Nah Kemudian Bikin skep Klik skep Area ini Project geometry Project geometry Arahkan ke sini Bikin sebuah line Dari sini Dari sini Dari sini Ke pojok sini Atur ukuran dengan dimension Klik ini Klik ini Klik ini Ujung garis Sampai ke sini Keser 13 Centang Selanjutnya Selanjutnya Extrude To next Oke Seperti ini Selanjutnya 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 Selanjutnya